Halo selamat pagi teman-teman selamat bertemu kembali di channel YouTube saya ya pagi ini saya rencananya akan mencari bahan bonsai tapi hari ini karena cuacanya kurang mendukung dari semalam hujan cukup lebat Hai inipun masih grimis jadi kita cari yang dekat-dekat saja ini saya rencananya akan mencari bahan bonsai wali kukun nah ini ada satu inilah dia pohon wali kukun ciri-cirinya daun mudanya berwarna merah permukaan daunnya kasar seperti daun amplas cuma dia lebih kasar di permukaan depannya jadi depan belakangnya dia itu sangat kasar Hai nah coba kita lihat bonggolnya seperti ini bentuknya cuma ini bonggolnya terlalu pendek ya tapi secara perantingannya sudah banyak sudah rapat cuma sepertinya ini cukup dalam akarnya sepertinya sudah cukup dalam kebawah dan itu nanti harus didongkel kita lihat-lihat dulu ada pohon apa saja yang paling banyak disini itu juga seperti jenis awar-awar ini juga ada satu lagi wali kukun ini batangnya lurus cuma masih kecil ya lalu yang cukup banyak juga disini yaitu sisir cuma semuanya masih kecil itu cukup banyak tanakan sisir nah contohnya seperti ini ini dia pohon sisir nah kita cabut sedikit ciri-cirinya dia ini akar batang itu berwarna kuning kalau kita cabut dari dalam tanah cuma sayangnya ini masih kecil ya jadi belum ada karakternya ini juga sisir ini hilang-hilang ini jenis masih keluarga fikus daunnya sangat besar itu dia cuma sayangnya jenis ini ini karena batangnya cukup empuk ya dan dia itu berlubang karakter batangnya jadi sulit untuk dibonsai ini juga ada lagi anakan wali kukun cukup banyak disini rata-rata didominasi disini itu oleh jenis wali kukun dan sisir nah ini juga sisir cuma sangat kecil jadi belum bisa dibuat bonsai ya sepertinya yang akan saya eksekusi itu yang batang lurus tadi untuk gaya informal kayaknya bisa nih ini juga wali kukun ini juga wali kukun coba kita cek wah tidak ada bonggolnya seperti itu karena sering dipangkas kita mau cek yang ini oke yuk wah ini cukup medannya cukup berat nah ini mau sisir lagi nah seperti ini wah sepertinya batangnya cukup meliuk sepertinya cukup bagus nih walaupun agak kecil oke oke nanti akan coba saya eksekusi nah ini dia temen-temen ini udah saya gali tinggal akar ke bawahnya belum saya cabut ini karakter batangnya cukup lumayan karena disini ada liukan kita goyang-goyang sekarang akarnya akar bawahnya nah ini perakarannya nah seperti ini kurang lebih akarnya lumayan bagus keliling ini karakter batangnya tinggal nanti saya olah lagi oke temen-temen ikuti terus videonya ya temen-temen inilah dia hasilnya sementara ini dari bahan wali kukun yang tadi saya ambil kurang lebih seperti ini jadinya ini nanti akan saya los dulu untuk percabangannya biar dia besar jadi saya wiring seadanya dulu sambil menunggu dia keluar tunas nanti kurang lebih seperti ini hasilnya dari bahan yang cukup sederhana kita bisa ambil di sekeliling kita tapi mungkin bisa kita kreasikan nanti bisa jadi lebih bagus oke teman-teman terima kasih semuanya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe salam satu hobi terima kasih terima kasih